Oke halo guys semuanya jumpa lagi dengan gamer muda di game rest of macul guys Pada kesempatan ini gue akan buat konten Kenapa gitu kan Kingdom-kingdom Indonesia itu kurang berkembang ya Terutama di SOC gitu kan Seperti kita tau guys Sekarang itu makin banyak kingdom-kingdom Indo ya Dan salah satu yang tergede tentu Kingdom gue 1,945, ada 2,385 Ada 2245, ada 2745 Dan masih banyak lagi kingdom-kingdom muda ya Yang masih KVK 1, 2 ataupun 3 Gue gak bisa sebutin satu-satu ya Saking banyaknya kingdom-kingdom Indo Nah siklus kingdom-kingdom Indo itu biasanya Dia di KPK 1, KPK 2, KPK 3 Dia berprestasi gitu Tapi ketika masuk SOC tipes gitu kan Tipes itu banyak ya gue gak akan sebutin lah Takut kingnya kesingkungan Nah gue akan coba menganalisis Kenapa sih bisa kayak gitu gitu kan Istilahnya kok dia masuk ke SOC itu melempem gitu kan Nah yang pertama yang hasil pengamatan abal-abal gue itu Kingdom yang mayoritas Indo ya Itu mayoritas low spender ya Mayoritas low spender Jadi ketika dia KPK 123 kan Gak ada riset teknologi ya Ketika masuk SOC Ya lu kalau mau enak itu minimal Harus spend itu 5 jutaan lah 45 juta itu udah oke lah Udah lumayan enak gitu Nah Sialnya banyak player kita Ya banyak Yang gak spend di SOC terlalu tinggi Ya minimal gitu kan Paling 79.000 itu kan yang kristal harian gitu kan Nah ini penyebab Dengan rendahnya riset Kristal tentu kan Akun kita tuh akan abal-abal gitu kan Jadi akan empuk lah buat Sasaran musuh ini Udah terbukti contoh lah di 45 ya 45 itu selalu jadi ladang Menaikan kill kingdom-kingdom musuh ya Karena selama ini kan 45 main di side atas terus Jadi Dengan bermain di side atas Lawan-lawannya tentu Teknologinya bagus-bagus ya Nah itu yang pertama Jadi ketika Dari 1, 2, 3 oke lah Per pom gitu Masuk SOC pada tipes semua ya Riset kristalnya itu Abal-abal gitu kan Karena mayoritas player Indo Ya low spender ya Mau gimana lagi Gitu kan Banyak hal yang lebih penting Mungkin buat player-player Di antaranya Udud lebih penting gitu kan Cicilan Supra Getar lebih penting gitu kan Bayar token listrik Lebih penting gitu sih Mungkin menurut gue Salah satu alasannya Yang kedua itu Yang kedua itu banyak drama di kingdom Indo ya Bukan hal yang aneh ya Dari KPK 1, 2 Itu dramanya tuh kenceng gitu kan Drama yang banyak 3, 4 juga seterusnya itu Ya oke lah mungkin ke semakin atas Karena pemikirannya makin sama gitu kan Tapi tetap drama di kingdom Indo itu akan selalu ada Dan itu ya nyita waktu Tentu nyita pikiran Dan bikin orang tuh Player Indo sendiri pun lama-lama males main kingdom Indo gitu kan Banyak drama lah gue migrasi aja ke internasional kayak gitu contohnya Jadi Ya itu salah satu faktor penyebab Kingdom Indo gak perform gitu kan Lagi di SOC ya Yang ketiga itu recruitment ya Recruitment itu gak bagus gitu Istilahnya Yang masuk Suka apalagi KPK 1, 2 dan 3 sekarang KPK 3 tuh kita gak bisa rekrut orang sekarang ya Cuma KPK 2 Dan itu pun ya Kita oke lah lihat yang statistik kill Bettinggi gitu KPK 2 Tapi kan Belum tentu dia di SOC spend duit kristal Apalagi makteh itu Butuh 10 juta ke atas Cui makteh itu Karena gue belum pernah makteh ya Jadi gak tau berapa tepatnya Tapi belasan juta lah Untuk makteh itu belasan juta gitu kan Atau mungkin puluhan juta Kalau ingin lebih gila lagi ya Jadi Ya Kita ngerekrutnya gitu kan Yang direkrutnya Untuk kingdom udah ya Ngabal-gabal gitu kan SOC Ke SOC nya tipes gitu kan Jadi Dan Ya gak semua Akun Bagus gitu kan Gak semua higspender itu Pengen migrasi ke kingdom muda juga Yang kingdom indo gitu Ngapain Mereka udah nyaman di kingdom Lama mereka Salah satunya ya Kecuali mereka kena drama gitu Baru migrasi Kalau gak kena drama Yang ngerekrut itu Sekarang susah guys Rekrut susah Dan Ya sesama SOC ya Sekarang yang bebas migrasi kan Sesama SOC Dan mayoritas yang migrasi itu Biasanya bawa Wah temennya gitu kan Berapa orang Dan bisa-bisa lu tersingkir gitu Kingdom lama Jadi Emang rekrutmen Di SOC itu Sekarang itu Apa ya Gak seindah dulu lah ya Lebih sulit juga gitu kan Apalagi kingdom kita Abal-abal gitu kan Terkenal Banyak dramanya Orang tuh makin males ya Orang tuh makin males Jadi Emang tim rekrutmen Kingdom-kingdom indo itu Harus lebih Terbuka lah Menurut gue Bule pun gak apa-apa Tapi biar gak terlalu kena drama Carilah bule yang punya temen indo Yang kita kenal gitu kan Dan Ya selama ini yang gue liat Kingdom-kingdom itu Indo itu Mengutamakan Orang dalam itu kan Orang dalam itu Itu yang bikin kingdom-kingdom Gak berkembang sih Lalu yang Selanjutnya itu Banyak player yang main individual ya Jadi dia itu Apa ya Mementingkan statistiknya sendiri gitu Ya Objektif kingdom apa Dia gelutnya kemana gitu Kingdom minta Ini Dia lakuin itu Jadi emang oke lah Statistik dia bagus Tapi gelut di lapangannya Orang pengen apa Dia kemana gitu kan Nah hal-hal detail seperti itu Juga sebenarnya harus diperhatikan ya Karena Ketika objektif kingdom Gak kecapai ya Player itu masa bodoh Istilahnya player Indo itu Masa bodoh Ya ini gue gitu Membicara gue Yang penting gue Kill naik gitu Karena itu jeleknya gitu kan Itu jeleknya sih Kenapa kingdom-kingdom Indo Gak bisa berkembang ya Dan Faktor selanjutnya mungkin Salah seed ya Yang kelima itu Salah seed jadi Power gede Player-player kita itu ya Power gede Tetapi Performa gak sesuai power Nah ini yang bikin Contoh lah 45 lah Contoh nyata gitu Kita selalu ada di seed atas Sedangkan performa Kita ada di seed menengah Gitu kan Yang akhirnya apa Yang akhirnya ya KPK gak perform gitu kan Tapi Kedepannya Gue harapkan ya Kingdom-kingdom Indo Adalah yang muncul Yang berprestasi Baik itu di OC-Risli Gitu kan Ataupun di KPK Ada yang di SOC Kalau cuma KPK 123 Itu biasanya Banyak banget BK 123 Menang 4 itu biasa Tapi SOC Hertas Kingdom Indo Tipes Oke guys Yang terakhir Gue pengen tau Dimana aja sih Yang ada Kingdom-kingdom Indo Mungkin nanti Gue akan coba Portbalam King Balabal Kingdom-kingdom Baru Salam Bagu Madang Sampai jumpa